Pemuda pelaku pelecehan terhadap jemaah wanita yang sedang sholat zuhur di Masjid Desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya ditangkap polisi. Asat Res Krimpol Res Bojonegoro AKP Fahmi Amarullah mengungkapkan bahwa pelaku bernama Subakar, seorang warga Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Pelaku ditangkap di Kabupaten Lamongan pada Rabu 21 Agustus 2024 dini hari, sekitar pukul 2 lewat 30 waktu Indonesia Barat, jelas AKP Fahmi pada Rabu 21 Agustus 2024 pagi. Aksi cabul pemuda tersebut terekam CCTV Masjid dan rekaman tersebut kemudian tersebar luas di media sosial, menyebabkan kehebohan di masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Penangkapan Subakar dilakukan kurang dari 24 jam setelah kejadian tersebut. Menurut AKP Fahmi, penangkapan ini dilakukan berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV Masjid. AKP Fahmi menegaskan bahwa Subakar dapat dikenai Pasal 36 Jungto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.